Setelah selesai melakukan evaluasi usai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar yang mampu menekan laju penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kapuas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kapuas menggelar rapat pembahasan untuk membuat perbub atau peraturan bupati tentang percepatan penanganan COVID-19 di daerah setempat Rapat pembahasan dipimpin langsung oleh Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kapuas Panahatan Sinaga dan dihadiri 16 organisasi perangkat daerah setempat Pembuatan peraturan bupati Kapuas ini sebagai dasar maupun payung hukum untuk melaksanakan percepatan penanganan COVID-19 di daerah setempat Selain itu, langkah yang ada juga mengarah ke tatanan kehidupan baru atau menuju new normal Panahatan Sinaga mengatakan dalam waktu segera peraturan bupati Kapuas ini akan selesai dibahas dan kemudian akan dilaporkan ke Biroh Hukum Setda Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rekomendasi Dalam peraturan bupati yang ada akan menerapkan sanksi-sanksi bagi yang melanggar baik berupa teguran secara lisan maupun sanksi denda Membahas peraturan bupati tentang masa transisi mengarah kepada tatanan kehidupan baru COVID-19 Nah ini perlu kita lakukan ini sehingga payung hukum di dalam pelaksanaan transisi ini Ini bisa secara maksimal kita lakukan Kita tetap mengatur kepada fasilitas umum, penggunaan fasilitas umum, peribadatan dan juga pendidikan Ini mengakomodasi seluruh kegiatan kehidupan kita sehari-hari Ada gak saksi sanksinya Pak di aturan? Ada, itu sanksi administrasi ada, sanksi denda ada Kita lebih kereget ya, ketat ya Jadi betul-betul kita warga ini bisa melakukan semua protokol COVID-19 itu Panahatan menambahkan peraturan bupati Kapuas yang dibuat diantaranya berkaitan dengan pembatasan-pembatasan operasional pasar Pedagang kuliner, angkutan barang dan penumpang, serta di bidang pendidikan Alihuan dan Ririn Binti, melaporkan dari Kapuas